banyak nih yaitu itu kesukaan bini saya kalau ini ini tuh iya berbunga Oh mikro jadi perempuan tuh istilahnya kayak Bang kalau Bang disitu aja begitu ntar berbunga-bunga hahaha bisa banget nih programnya nih nih yang beli istri saya ini Oh ya beli saya tuh beli beti bu doyan bonsai juga ya beli istri saya ini katanya buat ini buat lelaki nya katanya ini Oh oke oke Tengsel bro tangsel ini oke berarti sekarang kita kedalam kita lihat koleksinya bonsai cakobul kita kedalam ya kita lihat koleksinya beliau nah Sobat Lame Melali kita sampai nih tuh masuk kita lihat koleksinya cakobul bonsai bonsai loh Pak Oke Sobat Lame Melali kita sampai di tempatnya cakobul Halo Sobat Lame Melali ya ketemu lagi dengan Mas Lame disini tentunya di channel Lame melalui channel yang membahas tentang bonsai hobi bonsai mulai dari petani mulai dari penghobi kolektor sampai juga ada sebuah perlombaan dan juga pameran nah kali ini Mas Lame lagi ada di daerah Tegal Rotan tempatnya siapa tentunya nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau ada koleksinya banyak luar biasa disini yuk kita simak ya tapi jangan lupa subscribe channelnya oke Sobat Lame ini kita sekarang lagi di tempat Hai nah ini cakobul cak apa kabar cak Alhamdulillah Alhamdulillah baik kuat saya kesini tahun lalu ya cak ada udah 9 bulan iya wah ini sekarang kesini lagi nih mampir we koleksi koleksinya masih progres ya bikin bogel anting putri ya wawah udah di program semua kemarin cak yang dapat eh apa juara favorit dijemur barang PPBI tanggang selatan yang mana tidak ada ada Wow ini dia dapet ya sama itu apa nih ya Wow santiginya cak Oh ini santiginya yang dapat favorit cca ini juara favorit waktu itu jurinya Pak Ujang ya sama Mbah Suro ya Wow ini kemarin dapet favorit juri favorit juri ini ya Ui program lagi nih lagi di programnya biar belen-belen wuih mantep jenisnya centrawasi cak wuih iya memang udah favorit juri ini ya dapet ya dari Mbah Suro kalau nggak salah apa sama Mbah Suro iya Mbah Suro Pak Ujang juga ya oke cak sekarang lagi program apa cak tadi pagi pagi itu itu tadi pagi saya lagi ini lagi merek ini lagi merek santigia mengasih Wow begoni santi batu-batu biar kelihatan kayak di ini tempat aslinya iya 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 bahasnya karang-karang di atas sekarang Wow bisa diputar ada trainer keren cak ini langsung apa namanya setapan langsung dari tangannya cakup tangan saya sendiri karena belajar belajar iya iya juga begini ya kapan lagi bisa nikmatin iya iya Wow luar biasa cak koleksi pribadinya ini wani kalau turun lumayan nih ya wuih rencana mau diturunin nih cak kalau ada turunin tuh masih program tuh masih program tahun lagi baru protek lagi iya 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 wah mantap ini juga banyak nih yaitu itu kesukaan bini saya kalau kakak ini ini tuh iya berbunga Oh mikro jadi perempuan tuh istilahnya kayak Bang kalau Bang di si duit ya begitu ntar berbunga-bunga iya berbunga-bunga hahaha bisa banget apalagi programnya nih nih beli istri saya ini Oh ya beli istri saya tuh beli peti bu doyen bonsai juga ya beli istri saya ini katanya buat ini buat surpres berlakinya katanya ini Oh oke oke Wah ibunya langsung begitu eh oke 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 mantap nih ini on the rock semuanya berarti 12345 on the rock banyak banget yang mungil lagi ini yang mungil lagi santigi on rock wih mungil mungil sekali kecil-kecil pedes ya Om ya ini juga ada santiginya nih boleh angkat ya boleh nih Sobat Lame Melali tuh ih luar biasa keren-keren ini sancang juga bogel Sobat Lame Melali ini disini ada udah dua tahunan cak disini belum baru 19 bulan itu wes 19 bulan udah mau 20 kalau ini anting putri ini ini dulu yang program ini ketua saya ini Oh ketua saya terbaik di tangsilnya orangnya ini iya 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 siapa tahu yang enggak enggak kenal Pak ketua ini berarti ya belum ini belum gaul ya belum gaul kalau ketua saya ya orangnya gaul nih nih programnya awal nih kaki-kaki dia yang bikin iya nih kaki dia yang bikin jadi saya perantingan ini saya yang bikin Oke Pak ketua mah ini program kaki-kaki kaki-kaki ketua nih wih pak kaki-kaki saya siapa Pak Teguh wah Pak Teguh ketua kita tuh orangnya paling gaul kasih support sama orang ini pemula-pemula Iya iya cak nih wah luar biasa kerennya wah ini juga santiginya karang lu lihat tuh sebagai karang asli cakel ori-ori loh gileh biar belajar iya abel disana saya lagi program kimung juga ada sebelah sana nukimu ada program Om ayo coba lihat om boleh program kimungnya wah ini yang di belakang ini Om ya wala ini berapa tahun Om ya berapa tahun nih baru 14 bulan baru 14 bulan ya Oke jadi Cangkok Cangkok Batang Cangkok Batang baru 14 bulan itu tapi udah bikin tangan-tangan udah mulai tangan-tangan iya waduh saya nggak punya kimung ini keren-keren ini keren-keren cak 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 untuk santigi sendiri nggak ada kesulitan cak selama ini cak nggak ada di sini PPP subur subur ya subur Oke ini juga nih subur-subur wui iya bener-bener asli karang karangnya ori semua wih original ori bener-bener cakep-cakep-cakep keren cak cak sebenernya kita tahu nggak pernah ketemu loh cak iya belum ketemu ya Enggak sebelumnya sebelum kita kenal di PPP beli tangsel ya kita pernah ketemu cak udah gimana coba inget nggak gimana itu saat cak lagi beli pot ini Hai oh iya iya bener-bener enggak suka ha 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 cuman kita belum sering kenal tuh iya 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 tapi kita belum saling kenal cuma ketemu aja lilo ngikutin channel ada lambing melalui mah dari awal ada lambing melalui udah ngikutin lah Alhamdulillah makasih cak supportnya luar biasa wah tuh mungil ada juga nih nah wah nih Om ini juga anggota PPP tangsel ya Om ya Om Tolib nih selalu partner ya ada cakobul ada catolip wih mantap itu sancang ya cak sepuluh centi ya gurita kaki gurita kaki gurita wih mantap program-programnya itu nggak nanggung-nanggung cani diam-diam ini tuh sobat lambing melalui apapun profesimu bonsai itu tak ada batasan segala sesuatu itu bisa jika ada kemauan seperti apa yang dilakukan oleh cakobul bisa kita lihat ini beberapa programan Programan yang memang Dilanjutkan oleh Cakobul Dan hasilnya itu luar biasa Ini juga disini ada Santigi Jadi kalau bisa dilihat Disini paling banyak tuh Santigi Anting Putri Dan Kimeng Kimeng, Fikus, kakinya udah muter semua Oh ini juga ada yang Ukuran besar nih Oh Tuh Sobat Lame Melali Ini lagi disusui nih om ya Iya disusui Jadi ini adalah salah satu tips juga buat Para pencinta Fikus ya Ketika kalian ingin membentuk Karakter yang tidak didapat secara langsung Bisa melalui tambahan Seperti ini disusu tanam Tambah disini dia akan menyatu dalam beberapa tahun Tidak mudah memang Tapi proses itulah Yang membuat dia menjadi lebih menarik Tapi kalau Fikus cepat Itu belum lama nih Baru 4 tahun itu Baru 4 tahun Baru 4 tahun Belum lama kalau program Iya Baru 4 tahun itu Baru 4 tahun itu belum lama Belum lama bener Belum lama Ya lumayan lah 4 tahun Kalau anak kecil udah bisa Mama Bapak Udah Mama Bapak Wih Wih dia nempel langsung masuk ke dalam-dalam Oke programan Cakobul juga nih Cak nomor teleponnya berapa Cak 0812 Iya 8016 5736 Oke Ada embel-embelnya tuh Bonsai dapur arema Oke Bonsai dapur arema Oh iya Cak Saya dengar disini Cak kan juga Pengusaha bakso nih ya Bakso Malang ya Bukan pengusaha bakso Malang ya Nyiapin aja Iya Makan sore Makan malam Bisa aja Cak Jadi juga menerima orderan untuk pesta pernikahan Apa segala macem ya Apalagi buat pesta Pesta-pesta itu orderan ini Harga 50% Harga 50% Harga bisa 50% Itu demi rakyat Itu karena adanya PPBI Tangsel Jadi saya berani ini Berani banting harga Wih luar biasa Cakobul Nanti support sama PPBI Tangsel Wih makasih Cakobul Luar biasa Itu tadi Sobat Lame Melali Bahwa ada pesan-pesan nilai sosial di belakangnya Selain berusaha Juga memberikan bagi teman-teman PPBI Tangsel Yang punya kegiatan pernikahan dan lain-lain Balik lagi ke bonsai Oh Sobat Lame Melali Kalau kalian nonton video sebelumnya Yang dikerudungin koran Pakai topi koran Yang inilah bonsainya Sekarang udah subur Oke Sobat Lame Melali Cak Boleh diulangin tadi Cak Nomor teleponnya Mohon maaf Mungkin tadi Termor teleponnya 0812 8016 5736 Iya Jadi teman-teman Kalau yang mau bonsai Lame Lame lihat kesini Boleh silahkan Cakobul juga punya usaha Mbak Somalang ya Cak ya ya Cakabul Arema Oke Sobat Lami Melali tadi kita ngobrol dengan Cakobul dengan koleksinya beliau Cak selama lagi hobi bonsai ini ada nggak pernah yang kasarannya apes gitu tiba-tiba bonsai yang ditanam tidak sesuai harapan kalau itu mah kalau kata saya ya ada juga teribuang kalau kata saya itu bukan apes ya itu sama juga kalau kata saya bayar PPP apa tuh SPP lah SPP sekolah itu harus ada SPP nya ah jadi kalau enggak ada yang mati berarti belum bayar SPP Oh oke oke enggak ada nyeselnya nggak apes bukan itu bayar SPP lah harga 10 juta mati juga ada itu bayar SPP itu bukan apes iya 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 namanya bonsai mah harus begini terus sekolahan di sekolah ini contoh nih Cak ah kepadanya untuk perantinan yang ini kalau tadi dibilang tahapannya kan sini ada tangan pertama tangan kedua utama ini prosesnya yang paling atas ini berapa lama Cak paling atas ini ya ini sekitar satu tahun lagi nih udah mendekati jadi Oke ini mendekati satu tahun lagi deh satu tahun lagi ya Oke kalau tangan-tangan anak cabang ranting udah mulai nada kumantar matengnya satu tahun lagi satu tahun lagi ini ini juga iya ini sama ini Oke tapi ini udah agak rapetan dikit ini iya Kak selama proses hampir setahun lah di sini ada treatment khusus nggak untuk antik putri ini Cak maksudnya misalkan harus ditaruh tempat yang kedua atau gimana Cak ada tips khusus nggak kalau saya tipnya ini udah saya taruh pot kecil jadi karakter tuanya tuh biar timbul jadi ranting-ranting tuh tertumbulnya juga udah timbul karakter tua jadi kalau belum dikasih taruh di pot kecil gini karakter tuanya tuh nggak timbul oh masih muda terus masih muda ya sehubur doang ya gitu aja jadi seperti ini ya mungkin kemari catopik saya minta nah luar biasa oke Cak ah selain tadi ada mungkin ah penyiraman gimana sehari dua kali penyiraman kalau musim panas buli ini sehari dua kali kalau agak mendung-mendung itu ya sehari berharis kali dulu ya terus ini pot kecilnya akarnya harus tembus ke bawah nih Oh harus tembus iya tembus jadi nyari makan itu di bawah yang ini yang bawah ini iya jadi yang pot atasnya udah enggak berubah lagi iya kalau berapa bulan sekali atau setengah tahun kah ganti medianya kalau ganti media ini sama nggak ini enggak enggak perlu cepet-cepet 6 bulan sekali oke 6 kali nggak ganti nah kalau temen-temen tuh suka nanya juga medianya apa cak bisa sesubur ini gitu kalau saya kalau khusus panting putri sama santifi itu khusus pasir malang pasir malang ya karena saya dari orang dari malang asli haa itu nggak pernah beli bener jadi bawah dari malang asli pasir malang asli jadi nggak diragukan di kemalangannya ya diragukan ini bawa sendiri dari malang wah bawa sendiri wah oke lah besok-besok kalau gitu saya kalau baru pulang kampung saya langsung rapat ke sini ya hahaha oke oke sobat lembemlali tadi kita udah ngobrol bincang-bincang sore nih eh tentang bonsai koleksinya cakobul nanti kalau yang minat silahkan nunggungi nomor telepon yang tadi disebutkan atau mau order bakso atau bakwan malang gitu boleh ya oke kalau gitu terima kasih cak kita salam dulu ke temen-temen lambemlali tak salam lambemlali wiii nah oke sobat lembemlali ini dia nih bakso malangnya cakobul ya nah kalau tadi kita dari kebunnya udah lihat sekarang kita makan siang dulu di sini nih Oh bakso malang tuh cakobul lah si posnya santai aja nah ini cakobul sang pemilik wih hehehe habis tadi kita ngelihat bonsai beliau sekarang kita mau makan siang di sini aja ya wah bukannya dari jam berapa cari di sini ya dari jam 10-10 oke 10-10 ya 10 pagi sampai 10 malam tuh wih luar biasa wih mantap wih baso iga baso iga tuh lengkap dia baso iga baso urat baso telor ya lontong ada tahunya bawahnya mas senyum dikit mas ya oke sobat lambemlali habis ini kita cobain makanan ya oke sobat lambemlali terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya supportnya luar biasa lambemlali tanpa kalian bukan apa-apa terus berkarya terus menyebarkan kebaikan salam hobi bonsai selamat menikmati